4 Jenis Buah Yang Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Oleh Ibu Hamil Tidak semua buah aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Beberapa di antaranya justru berisiko menimbulkan gangguan kesehatan yang berdampak pada kesehatan janin. Buah yang tidak boleh dimakan ibu hamil, meliputi 1. Durian Durian mengandung senyawa aktif berupa organosulfur dan triptopan. Di dalamnya juga terdapat agen antioksidan, antimikroba, dan antibakteri. Namun, nutrisi tersebut justru dapat memicu tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi pada ibu hamil dapat memicu kondisi berbahaya, seperti preeklampsia. Ini merupakan gawat darurat medis yang bisa berkembang menjadi eklampsia dan dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Jika bumil ingin mengonsumsinya, disarankan untuk membatasi jumlahnya. Rekomendasi asupan durian bagi ibu hamil yakni tidak lebih dari 250 gram per hari atau setara dengan 2-3 biji buah. 2. Pepaya Muda Pepaya muda mengandung enzim papain. Kandungan tersebut dapat memicu sakit perut dan menyebabkan kontraksi rahim. Kondisi tersebut bisa berdampak pada persalinan dini, bahkan keguguran. Bahaya tersebut berasal dari cara kerja papain dalam pepaya muda yang mirip dengan prostaglandin. Ini adalah hormon yang dapat menginduksi atau merangsang kontraksi saat persalinan. Jika ingin mengonsumsi pepaya, pastikan memilih buah yang sudah matang. Di dalamnya mengandung berbagai jenis vitamin yang baik untuk bumil dan perkembangan janin. Kandungannya, yakni vitamin A dan folat. 3. Nanas Nanas menjadi buah yang tidak boleh dimakan ibu hamil selanjutnya. Di dalamnya terkandung enzim bromelain yang dapat mengganggu keseimbangan protein dalam tubuh dan memicu perdarahan. Untuk menghindari bahayanya, bumil disarankan mengonsumsinya secara wajar. Jumlahnya tidak lebih dari 200 gram per hari. Nutrisi dalam nanas berupa vitamin C dan zat besinya dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Nangka Nangka mengandung kadar gula darah dalam jumlah sedang. Mengonsumsi buah ini secara berlebihan dapat memicu lonjakan glukosa dalam tubuh. Terutama bagi bumil yang memiliki faktor risiko diabetes. Ibu hamil juga disarankan untuk menghindari nangka fermentasi karena mengandung alkohol. Kandungan tersebut dapat menghambat perkembangan otak bayi dan menyebabkan kelahiran prematur. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.